Terima kasih. 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 mobilitas warga yang keluar dari Depok bahkan masuk ke Jakarta dan dari perbatasan nah ini harus ada ya sektor-sektor yang menerangkan bahwa mereka memang boleh melintas seperti negara kesehatan kemudian pekerja sektor sektor esensial dan kritikal ini bisa menunjukkan surat kalau sekarang namanya surat keterangan registrasi kerja yang dari Jakarta itu kalau di Depok namanya surat identitas kerja sektor prioritas, nah ini sering mereka tidak punya dan kita harus berdebat di lapangan sering kali perdebatan itu akhirnya berakhir dengan apa Pak Taufik? Rata-rata mereka akhirnya ya pasrah atau bahkan sempat ada yang melawan, kita lihat di beberapa daerah begitu ya sempat ada perlawanan atau kemudian mungkin saja Pak Taufik memberikan dispensasi kepada mereka yang memang tampaknya harus lewat jalan? betul Mbak Nana jadi ini sering terjadi tetapi kita memang sesuai dengan perintah dan aturan yang ada ini tetap kita seleksi supaya Jakarta juga tidak kewalahan nah ini nanti hal-hal yang sifatnya depat di lapangan ini akan kita selesaikan secara baik-baik sepanjang ini depok alhamdulillah dari penerapan PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai sekarang ini penyekatan ini alhamdulillah tidak ada yang sifatnya apa ya anartis atau adu fisik ya hanya sifatnya adu mulut adu mulut kecil argumentasi di lapangan begitu Mbak Nana tapi teman-teman Satpol PP tidak ada yang kepancing emosi kan Pak Tofik Alhamdulillah baik di pengawasan operasional maupun di penyekatan teman-teman dari Satpol PP PMI Polri belum ada yang terpancing kita juga senantiasa mengimbau kepada wakil masyarakat untuk menyampaikan keluhannya sekarang sopanlah kepada petugas biar bisa argumentasinya itu dan apa namanya curhat-curhat yang mereka terima apa yang mereka miliki atau identitas itu bisa diterima oleh petugas biasanya curhatnya apa Pak warga curhat ke Pak Tofik atau ke teman-teman soal PPKM ini apa yang kerap kali mereka sampaikan banyak sih Mbak diantaranya kadang-kadang ibu-ibu yang ingin buru-buru ketujuannya ini ngapain sih disekat-sekat kita mau banyak lah kalau pecari kerja atau pekerja ini kita mau cari uang keluarga kita juga butuh cari makan segala macam ya kita bilang boleh melintas gitu ya tapi kita udah kasih opsi bahwa jalan lain pun bisa nanti sampai tujuan ya tetapi Motot ingin apa namanya melintasi jalan yang emang kita lakukan pembatasan mobilitas warga gitu Pak terus saya ingin tahu Pak Tofik dan teman-teman ketika kemudian ada yang sampai saya harus cari makan ini harus kerja kalau gak lewat gak bisa cari makan begitu itu apa yang Pak Tofik kemudian terbersih di benak begitu ketika dengar itu kalau secara manusia sih memang kita sama dengan tadi Kota Bogor juga tadi sudah menjelaskan terhadap pembatasan operasional usaha gitu ya nah ini juga di jalan cuma memang nanti kita secara aturan ini harus kita tegakkan kemudian secara humanity kita juga melihat mana yang memang argumentasinya dan dokumentasi lengkap atau bisa melintasi ya kita persilahkan sepanjang itu masih bisa memenuhi syarat gitu Pak untuk menghindari debat-debat tebel di lapangan saya ke Kang Agus Kang Agus ada bukti ini bukan bukan di daerah Anda begitu ya tapi kita sempat lihat ada video yang viral ketika warga kemudian mengatakan kalau Bapak pakai seragam masih digaji Pak tiap bulan kalau kami jualannya jalanan begitu kalau gak kerja gak dapat uang Pak gitu saya membayangkan bagaimana kemudian Anda harus menjelaskan posisi ini ke warga yang menghadapi dilema sebesar ini ya jadi memang yang tadi sampaikan bahwa pola komunikasi ini mesti baik sama warga mereka melihat petugas ya Anda tiap bulan digaji dapat uang tiap uang dari pemerintah tapi kami kan hitungannya hari ke hari jadi yang terpenting adalah gimana kita menyampaikan kepada masyarakat kita Bapak ini salah yang benar ini aturnya sepeda atau PKM tapi cara penyampaannya itu yang terpenting Pak Nana pola komunikasi ini akan sampai kepada warga kalau kita menjelaskan dengan kelebihan yang baik dan salah satunya saya lihat di Bogor Anda ketika sidak dalam tanda kutip membawa bantuan begitu ya jadi Anda justru membagi-bagikan bantuan ya jadi memang banyak sekali keluhan-keluhan dari para pedagang yang kami tindak sebelum-belumnya Pak kita buat makan susah jadi kami hadir kesana itu bahwa negara tidak hanya menindak itu memberikan solusi gitu dan yang terpenting itu masyarakat saat ini kan sedang sakit sedang-sedang sulit dan kita boleh tambah sakit nah itu yang jadi jadi pedaman kami bagaimana cara supaya masyarakat yang salah pun bisa kita tindak dengan cara-cara yang baik dan humanis baik terima kasih sudah berbagi di Mata Najwa malam ini Mas Agus Pak Taufik terima kasih sudah berbagi selamat bekerja sama-sama banyak yang terdip pesan mudah-mudahan bisa terus adil dan jaga emosi ya Pak terhadap warga yang saat ini juga sedang kalut mudah-mudahan Satpol PP-nya jangan harus terus perhatian sama warga ya Pak cara-caranya juga mudah-mudahan bisa jadi contoh dari daerah-daerah yang lain Bogor dan Depok terima kasih banyak sehat-sehat terus selamat bekerja teman-teman itu dilema para Satpol PP dilema lebih berat tentunya dirasakan oleh kepala daerah saya akan minta curhatan kepala daerah setelah pariwara tetap di sini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati